Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabinastainallahu wabitun yawatin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya ikan mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Ibu Dr. Indah Aminatul Zuhriyah Selaku pengampu mata kuliah Pengembangan evaluasi belajar Dan teman-temanku yang saya Tendangkan Pada kesempatan kali ini Perkenankanlah saya Dan rekan saya Saya sebagai Kofatlyofandu Dan rekan saya Atas nama Ibu Fatira Nadia Makkah Untuk menyampaikan Materi tentang evaluasi Dan pengambilan keputusan Beberapa hal yang akan kami bahas dalam Makalah ini adalah tentang evaluasi Yang pertama evaluasi Yang kedua pengambilan keputusan Yang ketiga kerangka kerja dalam pengambilan keputusan Yang keempat pengambilan keputusan organisasi dan manajemen Yang kelima jenis-jenis keputusan dan model pengambilan keputusan Yang keenam teknik pengambilan keputusan Langsung saja Pertama Yaitu evaluasi Bahwa evaluasi adalah sesuatu kegiatan Pengumpulan informasi Yang berguna untuk mengambil keputusan dan Sebagai tolak ukur sejauh mana tujuan dapat dicapai Jadi evaluasi itu secara garis besarnya Adalah Kita meninjau ulang apa yang sudah dilakukan Dikumpulkan informasi Ditarik kesimpulan Dan kita mencari Apa yang tidak bisa dilakukan untuk ke depannya Untuk melakukan perbaikan Dan pemilihan Tindakan Untuk memperoleh kemajuan Di bidang tertentu Dan khususnya Karena kita di bidang pendidikan Maka pendidikan itu sendiri yang dijadikan Objek Penilaian Kemajuan ke depannya Pengambilan keputusan Pengambilan keputusan ini Secara garis besarnya Ada keputusan minor dan mayor Keputusan minor Adalah keputusan yang sifatnya kecil Dan sederhana Misalnya Berbukuh kaitan dengan kita hari ini Memilih untuk Memutuskan menggunakan baju apa Makan apa Kita Sifatnya keputusan minor Jika keputusan mayor Adalah keputusan yang sifatnya besar Yang memberikan dampak Di kemudian hari Sehingga perlu Dilakukan peninjauan Pemikiran lebih matang Agar diperoleh Efek Yang Baik Misal keputusan mayor Yang dibicarakan ini adalah Menentukan untuk kerja di luar negeri Maka kita ke depannya Akan memperoleh efek yang besar Oleh karena itu Perlu dipikirkan matang-matang Begitu pula dengan Di dunia pendidikan Melakukan keputusan Perlu ditinjau secara matang Karena mencangkup Karena mencangkup Banyak aspek dan banyak pihak Sehingga Kedepannya akan menimbulkan Dampak-dampak Yang Akan Kita rasakan Sehingga perlu untuk dilakukan Untuk Pemikiran lebih dalam Dan peninjauan-peninjauan Pada aspek-aspek tertentu Dalam Pemilihan keputusan mayor Selanjutnya Kerangka kerja Dalam pengambilan keputusan Di sini Kita akan membahas Kerangka kerja Yang dipaparkan oleh Prayudi Setiap proses pengambilan keputusan Merupakan suatu sistem tindakan Karena ada beberapa komponen Di dalamnya Menurut Prayudi Kerangka kerja Yang ada di dalam pengambilan keputusan Adalah Satu Posisi orang Yang berwenang Dalam mengambil keputusan Misalnya kalau di sekolah Kepala sekolah Atau kepala madrasah Fektor Dan seterusnya Beliau-beliau ini Menjadi posisi orang Yang berwenang Dalam pengambilan keputusan Adapun keputusannya itu Juga dipengaruhi oleh Beberapa pihak Seperti dipengaruhi oleh Guru Waka Dan Bahkan siswa Bahkan orang tua Wali murid Sehingga perlu Posisi ini juga menentukan Yang kedua Problema Yaitu Penyimpangan dari apa yang diindaki Dan direncanakan Atau dituju Pasti ada Penyimpangan-penyimpangan Yang timbul di Lingkup sebuah Pendidikan Ataupun perusahaan mungkin Sehingga perlu Ditinjau Dalam menyusun Kerangka kerja Dalam pengambilan keputusan Nomor tiga Yaitu situasi Si pengambil keputusan itu berada Yang keempat Posisi orang yang berwenang Dalam mengambil keputusan Seperti yang saya jelaskan Pada poin pertama Yang kelima Problema Yaitu penyimpangan Dari apa yang diindaki Dan dituju Problema sudah ditulis Dalam Aspek yang kedua Mungkin ini Samain Kedua Selanjutnya Yaitu situasi Si pengambil keputusan itu berada Yang ketujuh Kondisi Si pengambil keputusan Yang ke delapan Yaitu tujuan Yaitu apa yang diinginkan Atau dicapai dengan Pengambilan keputusan itu sendiri Tujuan dari pengambilan keputusan itu Itu apa Maksudnya Selanjutnya Yaitu pengambilan keputusan Organisasi dan manajemen Proses pengambilan keputusan Dapat dilakukan secara Perorangan Maupun kelompok Pengambilan keputusan Sebagai produk individu Atau kelompok Sebagai sebuah isu penting Dalam kehidupan Berorganisasi Dalam kehidupan Berorganisasi Dapat dilihat Dari pernyataan Yang menyebutkan bahwa There is the Widely Health Expectation That person In administrative In administrative Position Will personally Be decisive Pada sisi lain Ketika administrasi Dinyatakan sebagai Bekerja dengan Dan melalui orang lain Untuk meraih Tujuan organisasi Maka pengambilan keputusan Dilakukan secara kelompok Kalau sudah berbicara Soal organisasi Dan manajemennya Maka pengambilan keputusan Tidak boleh dilakukan Secara sepihak Misal di lingkungan sekolah Maka keputusan itu Harus melalui Pendapat-pendapat Yang dipertimbangkan Dari beberapa pihak Misal terendahnya Rendahnya Dari psikologi siswa Selanjutnya Dari orang tua Mungkin Bahkan guru Selanjutnya ke wakil Baru Kepala sekolah Atau kepala matrasa Boleh menarik Kesimpulan Sebuah putusan Begitu Baik Langsung saja ya Saya akan membahas Terkait jenis-jenis keputusan Nah Ada berapakah Jenis-jenis keputusan itu Menurut Ciptono Jenis-jenis keputusan itu Dibagi menjadi dua Yaitu Keputusan yang diprogram Dan keputusan yang Tidak terprogram Keputusan yang terprogram Itu seperti apa? Keputusan yang terprogram Atau yang diprogram Merupakan Keputusan yang dibuat Menurut kebiasaan Aturan Dan prosedur Jadi keputusan ini Cenderung Berulang-ulang Dan rutin Karena dia terprogram Jadi sudah ada Nah Sedangkan Keputusan yang tidak terprogram Yaitu Keputusan yang berkenaan Dengan masalah-masalah baru Khas atau khusus Dan biasanya Bersifat tidak Terstruktur Jadi Di luar Apa namanya Kendali Para manajemen Poin selanjutnya Yaitu Model pengambilan Keputusan Model pengambilan Keputusan ini Sebenarnya itu Banyak ya Pilihannya Dan Yang mengetahui Situasi dan Kondisi Itu adalah Manager Makanya Dia Akan memilih Yang pas Model yang pas Dengan Situasi dan Kondisi mereka Nah Yang saya Yang ada di Slide PPT ini Hanya sebagian Gambaran Sebagai gambaran Saja Gitu Namun Dari semua Yang dipaparkan Oleh Para ahli Itu Langkah-langkah Pemeriksaan masalah Pasti dimulai Dengan pengenalan Dan identifikasi Masalah Ya kan Apa sih Kok bisa seperti ini Bagaimana Dan sebagainya Itu pasti Dimulai dari Lima pertanyaan Apa Enam pertanyaan Lima Satu Hai Gitu Terus Terus Habis itu Pencarian Sejumlah Sejumlah Alternatif Solusi Jika Planning A Tidak berhasil Maka pakai Planning B Dan lain sebagainya Itu harus Dipersiapkan Dan Makanya Yang terakhir adalah Pemilihan Solusi Terbaik Karena Mereka Lebih tahu Situasi Dan Kondisi Yang Sebenarnya Sebagaimana Dan Yang cocok Untuk Mengatasi Masalah Itu Bagaimana Sehingga Ditemukanlah Solusi Terbaiknya Poin Selanjutnya Teknik Pengambilan Keputusan Tadi Kita sudah Bahas tentang Model Sekarang Teknik Pengambilan Keputusan Teknik Pengambilan Keputusan Berapa Teknik Yang dapat Dapat Digunakan Dalam Pengambilan Keputusan Antara Lain Adalah Analisis Pareto Analisis Perbandingan Sepasang Analisis Jaringan Teknik Implikasi Plus Minus Teknik Pohon Keputusan Pemrograman Garis Lurus Dan Sebagainya Banyak Itu ya Jadi Dipilah Bilah Dulu Baru Nanti Apa Yang paling Ini Nanti Carilah Solusinya Terus Teknik Yang lain Ini Biasanya Yang paling Awam Pake Analisis Swat Kelebihannya Kekurangannya Terus Apa Namanya Peluangnya Dan Sebagainya Itu Pasti Ada Plus Minus Kita Harus Pertimbangkan Karena Itu Solusi Terbaik Kita Juga Harus Memikirkan Mana Terus Motornya Lebih Banyak Yang Mana Terus Motornya Lebih Dikit Yang Mana Itu Itu Pembahasan Pada Presentasi Kami Di Sejang Hari Ini Silahkan Jika Teman-teman Ada yang Ingin Ditanyakan Terkait Materi Evaluasi Pendidikan Dan Pengambilan Keputusan Dalam Pendidikan Silahkan Teman-teman Mengunjungi E-Learning Untuk Pertanya Menambahkan Mengkritik Dan Memberi Masukan Kami Insyaallah Bersedia Sampai Bertemu Di Kesempatan Lain Dari Saya Dan Khufatli Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima